Pemirsa jajaran Polda Jawa Tengah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan 55 tahun ASEAN Economic Minister atau ASEAN and Relate Meetings pada selasa pagi tadi. Sebanyak 781 personil diterjunkan untuk melakukan pengamanan jalannya ASEAN yang dihadiri delegasi dari negara ASEAN dan Uni Eropa selama 6 hari ke depan yang berlangsung sejak 17 Agustus hingga 22 Agustus mendatang. Gelar pasukan dalam rangka pengamanan 55 tahun ASEAN Economic Minister and Relate Meeting digelar di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Kapolda Jawa Tengah yakni Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi memimpin langsung apel gelar pasukan tersebut. Sebanyak 781 personil diterjunkan melibatkan dari unsur TNI dan juga Polri. Kapolda Jawa Tengah juga mengecek kesiapan masing-masing personil serta kendaraan. Yang akan melakukan proses pengamanan. Kapolda Jawa Tengah mengatakan, untuk kegiatan penyelenggaraan di Kota Semarang, pasukan yang disiapkan disebar di seluruh lokasi kegiatan. Mulai pengawalan hingga bergeraknya para delegasi luar negeri selama berkegiatan di wilayah Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan di Magelang dan puncaknya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan di wilayah Magelang yang nanti endingnya adalah puncaknya di Labuan Bajo. Dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah tanggal 17 sampai tanggal 22. Tentu, Polda Jawa Tengah berikut stakeholder yang lain termasuk teman-teman TNI dan Pemerintah Kota Kabupaten bahu-membahu kerjasama dalam rangka menyuruhkan jaminan keamanan untuk kegiatan ini sehingga pelaksanannya nanti bisa berjalan sesuai dengan kegiatan yang berlaku. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang hadir dalam kegiatan persiapan pengamanan mengaku selain ikut membantu dalam upaya pengamanan kegiatan yang akan dihadiri oleh para delegasi dari luar negeri tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menampilkan produk unggulan dari Jawa Tengah pada kegiatan yang berlangsung di Kota Semarang tersebut. Tentu nanti untuk menawarkan bukan hanya potensi pariwisatannya akan tetapi juga UMKM yang perlu kita dorong yang selama ini sudah kita rekam di binas perdagangan yang pertama yang kedua di binas komerasi juga sudah ada ditambah dengan instruksi dari pemerintah pusat dalam mengenalkan produk produk halal yang jumlahnya ada 10 juta produk halal UMKM yang ada di Jawa Tengah insya Allah sudah siapkan dan mulai dari dulu sampai kemudian. Apel kesiapan pengamanan penyelenggaraan ASEAN ekonomik minister sebagai upaya untuk memberikan rasa aman serta kenyamanan pada delegasi luar negeri dari negara ASEAN dan Uni Eropa yang akan melakukan kegiatan di Indonesia yakni selama 6 hari berlangsung 17 Agustus hingga 22 Agustus mendatang. Hendy Nugroho, Sumarang TV